video kali ini Mimin akan membahas latihan soal tentang termodinamika yaitu tentang menghitung mesin karnot atau siklus mesin karnot langsung aja kita mulai suatu mesin karnot mempunyai efesiensi 30% dengan temperatur suhu tinggi sebesar 750 Kelvin jadi kita tulis dulu efesiensi pertama selama itu katanya 30% dengan suhu tingginya itu suhu T tinggi itu adalah 750 Kelvin agar efesiensi naik menjadi 50% agar efesiensinya itu menjadi 50% katanya maka temperatur reservoir tinggi harus dinaikkan menjadi ditanya T tingginya nah ini adalah soal yang paling sering keluar bahkan pasti ini soal ini tuh pasti keluar di semua ujian 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 tentang termodinamika harusnya ya karena ini soal yang sering keluar juga di ujian masuk universitas kayak gitu nah langkah pertama adalah nah langkah pertama adalah kalian harus tahu rumus dari efesiensi rumus efesiensi kan 1 itu min T rendah itu min T rendah per T tinggi biasanya dikali 100% nah ini adalah rumus yang kalian gunakan untuk mencari jawaban di soal yang ini nah kalau kalian lihat ya dari yang efesiensi 1 dulu itu kan gak ada T rendahnya ya lihat disini ini dengan ini itu gak ada T rendahnya otomatis kita harus menghitung T rendahnya dulu nah nanti T rendah yang nanti kalian dapatkan dari efesiensi 1 itu kalian gunakan untuk di efesiensi 2 paham maksudnya jadi kalian masukkan dulu berarti 30% sama dengan 1 dikurang T rendah per T tingginya 750 Kelvin asli kan ini dikali 100% ya ya kan yaudah ini coret aja jadikan ininya 0,3 sama dengan 1 min T rendah per 750 oh iya ada juga ketentuan bukan ketentuan ada juga soal yang pakenya itu Celsius kalian harus ubah ke Kelvin jadi semua soal yang ada di teori kinetik gas termodinamika itu harus kalian gunakan yang kalian gunakan adalah Kelvin jadi harus kalian ubah karena kalau gak kalian ubah nanti itu salah oh iya sekadar mengingatkan jadi kalau mengubahnya itu tinggal ditambah 273 Kelvin ya jadi misalkan 5 derajat Celsius ya berarti tinggal ditambah 273 nanti jadinya 278 Kelvin gitu aja itu hanya pengingat aja nah berarti ini jadinya T rendah per 750 sama dengan 0,7 ya kan nah berarti dari sini kita dapatkan kalau T rendahnya itu adalah 525 Kelvin oke ya udah karena kalian udah dapet T rendahnya sekarang T rendahnya ini kalian gunakan untuk menghitung T tinggi di efesiensi kedua kita lihat masukkan cara yang sama berarti 50% sama dengan 1 min T rendahnya itu tadi 525 per T tinggi kali 100% ini coret coret jadi jadinya 0,5 sama dengan 1 per 525 eh dikurang 525 per T tinggi oke berarti 525 per T tinggi sama dengan 0,5 maka T tinggi adalah 525 dibagi 0,5 yaitu 10 1050 Kelvin jadi kalau ditanya berapa kasus temperatur tinggi yang harus dinaikkan itu menjadi menjadi berapa ya udah 1050 ya oh ya ada satu soal lagi tipe soal lagi jadi kalau ini kan ditanyakan dinaikkan menjadi ada juga soal dinaikkan berapa nah kalau dinaikkan berapa berarti 1050 tadi dikurang 750 yang di T tinggi awal kayak gitu oke kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar di instagram atau tanya di grup diskusi telegram sampai berjumpa di pembahasan latihan soal selanjutnya terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih